Sementara itu pemirsa Luhut Binsar Panjaitan yang selama ini dikenal sebagai salah satu pejabat dengan rekam jejak panjang dalam pemerintahan kembali dipercaya untuk menduduki posisi signifikan sebagai penasihat khusus Presiden bidang investasi. Luhut dilantik Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada selasa hari ini bersama dengan pelantikan sejumlah kepala badan dan utusan khusus lainnya yang juga dihadiri pimpinan MPR hingga DPR. Penunjukan ini menambah jabatan Luhut di era kepemimpinan Prabowo Gibran dua kali berturut-turut. Sebelumnya atau pada Senin kemarin Luhut lebih dulu dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Multi jabatan ini memang sudah biasa diemban Luhut bahkan di era Presiden Joko Widodo. Luhut mengisi jabatan sejumlah pos kementerian diantaranya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan hingga Kepala Staff Kepresidenan. Bidang Pertahanan Nasional Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan Persiapan Penandatanganan Berita Acara Pertahanan MusICH Pertahanan